Terima kasih telah menonton Dan berbagai sektor lainnya seperti pertanian, industri dan lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan air Keterbatasan infrastruktur, teknologi dan sumber daya manusia Mempengaruhi aksesibilitas informasi yang akurat untuk pengambil keputusan Diputuhkan sistem informasi efektif yang menyediakan data terkini Untuk mendukung keputusan berbasis data dalam mengelola sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan penyediaan air minum di Provinsi Jawa Tengah Berupaya merespon tantangan ini dengan mengembangkan sistem informasi terintegrasi Bernama Jelajah Air Sistem ini dirancang untuk menggabungkan berbagai data dari survei lapangan Sensor real time Serta hasil kolaborasi dengan instansi pengelola air minum Jelajah Air bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dalam pengelolaan penyediaan air minum Memastikan pasokan air yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh masyarakat Serta memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan Sistem Jelajah Air menggunakan survei lapangan Sensor IOT Dan kerjasama dengan instansi terkait untuk mengumpulkan data hidrologi Infrastruktur air Dan teknologi pengelolaannya di Jawa Tengah Dengan teknologi GIS dan analisis data canggih Sistem ini menyediakan informasi komprehensif tentang penyediaan air minum Aplikasi Jelajah Air merupakan langkah maju dalam pengelolaan sumber daya air minum yang berkelanjutan di Jawa Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!